Ya udah ada panggilan. Mau ujin pak, ini untuk panggilan masyarakat sudah, mbak. Hari ini, selasa 14 Maret 2023, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur, Wahono Saputra memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai pejabat pajak harta kekayaan yang dimiliki naik drastis, yang semula hanya 2 miliar rupiah, saat ini mencapai 14 miliar rupiah. Kedatangan Wahono ke Gedung Merah Putih KPK tak lain untuk mengklarifikasi data laporan harta kekayaan penyelenggaran negara atau LHKPN miliknya. Gambar ini dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Alif Fikri. Nama Wahono mencuat setelah nama istri yang tercatat sebagai pemegang saham pada perusahaan yang juga dipegang istri mantan menjabat Direkturat Jenderal Pajak, Rafael Aluntri Sambodo. Saat diperiksa, Wahono sudah 10 kali melaporkan harta kekayaannya ke lembaga antirasuah. Laporan harta pertama kali dilakukan pada 18 November 2011 saat menjabat sebagai pemeriksa pajak di Direkturat Intelijen dan Penyedikan DJP. Saat itu, Wahono Saputra mempunyai harta kekayaan sebesar 2,8 miliar rupiah. Kemudian naik menjadi 3,8 miliar rupiah saat menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Penyedikan dan Penagihan Pajakan Wil DJP Banten pada tahun 2012. Harta Wahono juga mengalami kenaikan mencapai 6 miliar saat masih bertugas di Banten pada tahun 2014. Setahun kemudian, harta kekayaan Wahono naik hampir 2 kali lipat menjadi 12 miliar rupiah. Harta kekayaan ini kembali naik pada setahun berikutnya menjadi 11 miliar yang sebelumnya sempat mengalami penurunan. Kemudian secara berturut-turut meningkat menjadi 13 miliar rupiah hingga 13,7 miliar rupiah. Hingga terbaru pada LHKPN per 7 Februari 2022, Wahono Saputra, hartanya mencapai 14,3 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!